hai 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 sahabat semusku semangatmu semangatku selamat datang lagi di channel Wirtakunil-kunil jadi di video kali ini tadi dari rumah dari rumah tuh sebenarnya di awal pengen sekali mancing karena kemarin tuh mancing itu banyak banget dapat ikannya walaupun kecil tapi banyak guys Nah kali ini tuh tadi dari rumah tuh mau mancing juga guys tapi ternyata setelah sampai sini air itu banjir banjir dalam banget maka dari itu akhirnya aku putuskan untuk hajur kali ini teman-teman jadi ini akhirnya banjir ya tuh dalam banget tapi kayaknya kalau untuk dajur sih masih bisa mudah-mudahan nanti malam ada rezekinya dan kali ini tuh ada itu aku sudah dikawali dua bocil guys kita cari umpan dulu mancing ikan-ikan kecil dapat dapat guys berumpan lumayan nah Alhamdulillah ada umpan jatuh dapat jadi mancingnya itu nanti makna di sore guys nah jadi umpan kita terus di sini dulu dapat situ juga dapat guys nah lumayan guys untuk tempat oke teman-teman sambil menunggu dua bocil lagi cari umpan untuk najur sekarang mau pasang dulu atap ini atap pondok yaitu dengan menggunakan playset uh banyak semut banyak daunan ternyata oke teman-teman jadi ini dia penampakan ini baru tiga hari nggak kesini tapi lihat nih udah kotor banget terbanyak semut lagi ya oke teman-teman kita pasang dulu atap oke teman-teman jadi pemasangan atap sudah selesai jadi udah kelar oke teman-teman oke teman-teman jadi sekarang mau cari joran untuk tajur dulu teman-teman oke teman-teman selamat menikmati 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 jadi langsung selamat menikmati 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 Easkan Bukul jadi keren nih guys banjir-banjir najur guys siapa tahu ya dari ziki kita hai 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 top 3 bagus bagus bisa betul-betul banyak banget istirahat kekot kita lihat siapa tahu bocil beruntung beruntung lanjirin sungai nya tapi tetap nekat oke teman-teman jadi kita udah kelar pasang tajurnya kita tinggal tunggu nasib dan rezeki nanti malam kita akan lihat sekitar jam tujuan lah jadi sebelum malam kita persiapan dulu kayu bakar buat masak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi kita udah selesai masak sore jadi kita itu disini cuma ngandelin jadi kita tuh cuma ngandelin tajur ya kalau nggak ada tajur kita makannya indomie jadi sore ini kita makan indomie dulu dan berhubung berhubung kita piring nggak ada jadi kita mau makan bareng-bareng disini ini mie nya di tengah banyak makan dikit banyak oke teman-teman selamat sore jadi kita hari ini mau makan dan ini camping pertama aku dan ini adalah penakan aku siapa namanya bro ini ini pariki dia sahabatnya ramadhani jadi ini pertama kalinya aku ngajak mereka karena aku sejujur kemarin sendirian disini tuh sebenarnya takut tapi agak sedikit maksa ya nggak apa-apa lah jadi kali ini biar tidak terlalu sepi aku ngajak orang ini jadi kita sore ini itu makannya nah nasi sama mie aja guys karena kita adanya ini karena kita tuh mengharapkan rezeki dari tajur tapi tajur belum dilihat jadi sementara kita makan dulu semoga nanti malem kita dapat ikan hasil tajur sehingga kita besok pagi bisa masak ikan oke jadi langsung aja kita makan berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim amin wuhh mau makan guys enak 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 ini tadi yang masak nasinya rama mie nya pariki selamat menikmati oke teman-teman kiranya tidak habis ternyata habis itu ya mau ngabisin guys kenyang gak? gak oke alhamdulillah habis oke teman-teman jadi kita sudah selesai makan sore jadi sebelum malam kita akan besi-besi dulu itu ayo kita cuci-cici dulu yang kotor kita mau ngasih anjing gak sih bawah itu ada anjing orang tapi gak tahu punya siapa oke teman-teman jadi situ ada anjing siih 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 tuh pacang gak tuh dia udah makan oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman udah pelar sekarang kita istirahat kita tunggu malam tinggal kita lihat rejeki di tajur semoga ada rejekinya karena gimana ya soalnya airnya dalam panjir tapi biasanya kalau tajur sih panjir itu lebih bagus tapi gak tahu juga akan rejeki jadi mereka berduanya tidak bahwa selimut selimut cuma satu jadi aku nanti di atas pakai selimut mereka biar tidur dalam tenda disini jadi tenda tetap dibikin di atas sini tetap rumah ini nah jadi selimut cuma satu guys ini buat aku di atas nanti semoga cukup ruangan ini cukup ya teman-teman semoga cukup ini lokasinya buka dulu ini buka buka dulu buka dulu buka dulu ini kak kenapa buka dulu oke teman-teman jadi alhamdulillah jadi mereka bisa tidur sini nanti malam jadi tak terdinginan oke teman-teman jadi tentanya sudah dipasang di atas rumah pohon biar gak kedinginan juga karena gak bawa apa selimut selimut cuma satu dan aku tidur di atas nanti tetes mereka berdua berani gak tidur di bawah ini tinggi gak terlalu tinggi sih sekitar berapa meter ya dua meter setengah lah kurang lebih oke teman-teman jadi kita tarikan masang tajurnya itu masih siang jadi sebelum malam kita akan lihat dulu nanti malam kita lihat lagi gitu oke teman-teman kita langsung aja menuju sungai lihat tajur nanti malam kita lihat lagi sekarang lihat lagi gitu ya di dua kali lihat bismillahirrahmanirrahim semoga berhasil guys tajurnya sih banyak sih enggak salah-salah kalau masang ya wuhh dapat dapat guys dapat gak ya wuhh dapet wuhh dapet oke teman-teman ternyata dapat cari itunya cari sunduannya oke guys alhamdulillah kan sebelum malam kita lihat piling itu gak pernah salah guys jadi lumayan sih tapi masih anakan tapi lumayan dan umpan itu enggak habis guys iya guys dapat satu kita anjur terpasang lagi umpan masih ada coy lagi bismillahirrahmanirrahim semoga nanti malam dapat lagi nih oke lanjut oke teman-teman ternyata kita cuma dapat ini tapi kecil banget tapi alhamdulillah lah oke sekarang kita balik lagi saya lihat nanti malam ya kalau kita berani kita lihat kalau enggak lihat pagi aja lah oke siu teman-teman jadi sudah selesai lihat tajur dan alhamdulillah dapat satu ikan gabus masih kecil alhamdulillah lah semoga besok atau nanti malam dapat tambahannya dan sekarang aku sudah di atas rumah pohon guys ini dia di atas rumah pohon dan itu rama dan pariki ada di bawah disana kita tunggu malam nanti kalau berani kita akan lihat tajurnya kalau enggak berarti kita lihatnya pagi guys karena takut juga sih di hutan liar seperti ini dan kondisi sungai juga masih banjir itu sangat super hati-hati bahaya juga enggak oke 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 sama-teman jadi udah masuk malam sekarang aku mau turun dan mau lihat tajur ternyata itu sembilan sembilan jalan-jalan kenakannya 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 wuih bawang